Selamat datang di channel Dajat Bentar Sekarang kita akan membahas mengenai margin yang berada pada tab layout Sekarang kita lihat margin Dimana sebelumnya margin itu adalah batas dari layout Dimana kalian mengatik atau membuat dokumen sampai ke ujung dari kertas atau dokumen Sekarang kalian bisa melihat Dimana pada bagian abu-abu ini Dari atas ke bawah dan satu lagi dari kiri ke kanan Dimana jika kita melihat view pada tab view Setelah itu kalian pilih grid line Maka akan menampilkan Yang berada pada daerah grid line itu atau kotak-kotak itu Adalah batas dimana kalian bisa mengetik Dan tentunya batas yang terlihat polos ini adalah batas margin Dan tentunya margin itu tidak hanya digunakan pada dokumen ini Karena margin itu digunakan juga ketika kalian ingin memprinter dokumen Dikarenakan jika margin itu terlalu tipis atau terlalu dekat dengan ujung dokumen Tentunya pada settingan printer akan ada pemberitahuan jika margin kalian terlalu dekat kepada ujung dokumen Sekarang kita lihat Pertama kita pilih layout dan kita pilih margin Tentunya Pertama-tama adalah disini terdapat Normal, Narrow, Moderate, dan Wide Dimana yang pertama adalah normal Kita lihat disini Ini adalah margin yang sering digunakan Tanpa kalian merubah apapun Atau default margin Atau nilai awal margin Dan keduanya adalah narrow Kita lihat disini Dimana margin narrow itu sangat tepat banget Dengan ujung dokumen Dan kita lihat lagi disini Moderate Hampir sama Seperti normal Hanya saja Disini Dimana Moderate itu Ujungnya Lebih dekat ke ujung dokumen Atau Sisi sebelah kanan dan kiri Kalian juga bisa melihat pada Ukurannya disini Dimana terdapat Top Bottom Left Dan right Seperti yang kalian lihat disini Dalam berikutnya adalah White Dimana Tentunya Margin itu terlalu Lebar Dan tentunya disini Kita juga sudah Merubahnya Satuan dari Inci ke Sentimeter Dan tentunya Yang berikutnya adalah Mirror Dimana Mirror ini adalah Margin Jika kalian menggunakan Dokumen Kita lihat langsung Kalian lihat disini Pertama margin ini Dari kiri ke kanan Adalah Tiga sentimeter Dan batas sebelah kanan Atau sisi sebelah kanan Adalah Dua sentimeter Dan sekarang kita lihat disini Di halaman berikutnya adalah Batas sebelah kiri margin Atau batas sisi kiri dokumen Hampir sama dengan Batas sebelah kanan dokumen yang pertama Atau kita lihat disini halaman satu Dan ini adalah halaman dua Jadi mirror margin itu harus digunakan Untuk buat dokumen yang berdekatan Atau Istilahnya adalah Mirror Yang ini adalah Mirror sebelah kanan Dan ini adalah mirror sebelah kiri Atau pantulan Jadi kita lihat lagi disini Dimana Margin Dokumen kedua Atau halaman dua Margin sebelah kirinya Adalah Dua setengah sentimeter Dan tentunya Di sebelah kanannya Margin itu adalah Tiga sentimeter Seperti itu saja Dan kita lihat lagi disini Tentunya disini Tidak apa Office Office 2003 default Atau Nilai awal Dari Office 2003 Jadi ini adalah dokumen yang digunakan pada Office 2003 Dan seperti yang kalian lihat disini Maka nilai marginnya akan berubah Dan tentunya Kalian bisa menggunakan custom margin Yang tidak akan kita bahas Itu saja Pembahasan kita mengenai margin Terima kasih